Kisah dua saudara seperguruan jilid 14. Begitu memasuki markas, yang paling dulu Cuhang Teng lakukan ialah pesan pihaknya akan pernahkan tentara Boan yang menakluk itu, supaya mereka diperlakukan baik dan segera diberikan barang makanan, daging dan arak. Tindakan ini membuat girang hatinya semua serdadu itu. Selama di tengah jalan, mereka pun tidak ditelikung, tidak dikempelangi, tidak dibentak pergi datang juga. Hanya kemudian mereka ragu-ragu, kaumi pakai aturan tentara atau tidak. Kebiasaan dalam tentara Boan adalah, kalau tentara taklukan dihadiahkan pesta, itu artinya mereka bakal dihukum mati. Benar selagi orang bersangsi, Cuhang Teng datang pada tentara taklukan itu. Hari ini kau orang bercapai lelah, kata pemimpin ini dengan manis budi, maka sebentar, sehabisnya dahar. Pergilah kau orang tidur. Besok, siapa yang suka turut kita, dia boleh ikut kita dengan tetap berdiam di sini, siapa yang tidak sudi, dia boleh pergi pulang. Baharu Cuhang Teng berhenti bicara atau semua serdadu itu berseru sambil berlutut memberi hormat. Tidak tunggu lagi sampai besok, mereka nyatakan suka turut pemimpin ini. Karcna ini, Cuhang Teng kemudian perintah atur persiapan, ia ajak tentara taklukan itu pergi bersembahyang, di antara asap dupa yang bergulung-belung, orang membakar hudan bak kemantra. Teng Hiau Kran akan saksikan pengalaman itu. Sehabisnya upacara, kira jam tiga lewat, dusun yang sunyi jadi riuh dengan tempik sorak, setelah itu, cabali sunyi pula. Lalu Cuhang Teng ajak Teng Hiau ke dalam secebuah kamar Bukesih di mana Buketiga Bukesama siang keankin, mereka duduk pasang ngomong. Seperti Tye Bian Sye Seng, ia ada gembira. Tapi tidak lama, ia diantar ke kamarnya, untuk ia tidur. Walaupun tadi siang ia dapatkan pengalaman luar biasa, yang bikin ia kaget dan keluarkan banyak tenaga, Teng Hiau tak dapat tidur pulas. Ia gulak-gulik di atas pembaringannya. Kemudian di saat ia layap-layap, ia dengar suara orang bicara, di antaranya, samar-samar ia dengar, Umpama Teng Hiau, itu anak, ia kran, lantas ia pasang kuping. Ia cinali suaranya Cuhang Teng. Ia tidak mengerti, kenapa ketua Giyah Otoan itu omongkan tentang dirinya. Setelah mendengari lebih jauh, nyata Cuh Susiok itu menutur hanya hal pertemuannya dengan ia sejak bermula, sama sekali ia tidak diceritakan. Lihat, siang kean lau hia, selang tidak lama terdengar pula suaranya Cuhang Teng, sambil diam cengh kelah napas, walaupun guniku sendiri, meski juga aku yang minta, ia. Masih tak mau turut ambil bagian, ia nampaknya jerih, apalagi lain orang. G. Urmu tidak hendak turut serta, hal itu tidak dapat membuat kita tawar hati, terdengar suaranya siang kean kin. Maafkan aku omong terus terang, meskipun gurumu ada kenamaan, dengan kurang dia satu orang, gerakan kita tidak bakal jadi terganggu. Lalu terdengar suara sungguh-sungguh dari Cuhang Teng, tidak, lau hia, dalam hal ini, guruku tidak bersendirian. Masih ada banyak orang lain, asal dia dengar nama Giyah Otoan, hatinya mengkeret. Kenapa? Sebab mereka jerih terhadap bendera kita yang berbunyi Hucheng Hokbeng atau, rubuhkan kerajaan Ceng untuk bangunkan pula Ahalabeng. 300 tahun lebih pemerintah boan memerintah kita, akambia telah jadi kuat dan teguh. Orang Kribila dengar, hukuman untuk pemberontak adalah hukuman mati sampai pada sanak beraya tingkat kecilan. Jadi lebih banyak orang suka bersabar, asal selamat. Selama beberapa tahun, Giyah Otoan kita sudah punyakan pengaruh tetapi kemajuannya masih belum berarti, dari itu aku khawatir, perlu kita orang menukar siasat. Bagaimana itu? Tia Biyan Sia Seng tanya. Kita ubah, Hucheng Hokbeng menjadi Hucheng Biat yang lusahut Cuhang Teng dengan suara tetap. Hucheng Biat yang berarti membantu kerajaan Ceng membasmi bangsa asing. Siang Kean Kin berjingkrak bangun. Begitu ia berseru dengan ketanyaannya. Apakah itu bukan berarti kita ubah tujuan kita? Teng Hiau dengar suara orang agak menggetar, ia insyaf tegangnya hati si mahasiswa. Sebaliknya, Cuhang Teng berlaku tenang dan tertawa. Sabar, sahabatku, kata ia. Aku tak ubah tujuan, melainkan siasat. Dengan perubahan ini, kita bisa besarkan pengaruh kita, sebab orang toh tak jeri lagi memasuki perkumpulan kita dan berbareng, redalah tindakannya pemerintah boan memusuhkan kita. Dengan menunjang kerajaan Ceng bukan berarti kita sudah jadi Buddha atau Gundalnya, tetapi kedudukan kita ada sama rata. Lihat saja diri kita sendiri. Kita toh tidak percaya segala dewa-dewa. Tapi kenapa kita adakan upacara sembahyang? Inilah tak lebih tak kurang, untuk menarik perhatian umum, agar mereka ada pegangannya. Pemerintah boan dan bangsa asing termasuk satu golongan, bukan? Kau hendak mcebasmi bangsa asing, apa pemerintah boan menyetujuinya? Cuhang Teng tertawa. Aku tidak tahu jawabnya. Di luar kelihatannya mereka akur, di dalam, dan jalan ada hebat. Si Tai Hong tidak ingin orang asing campur urusannya, siang keankin menghela nafas. Saudara cu, aku percaya kau. Ia bilang. Jikalau cemikian kau pikir, aku menurut saja, cuma aku merasa bahwa tindakan demikian ada berbahaya. Kekuatirannya Tia Biyan siaseng ada beralasan. Mulanya benar, Gieho Otoan peroleh kemajuan pesat, akan tetapi belakangan, sebab lemahnya Lilay Tiong dan ia sendiri memandang pemerintah boan terialur ringan, usahanya gagal, pemerintah boan justru gunakan pengaruh asing untuk menindas kegukrakannya itu. Salah satu sebab lem adalah masuknya orang-orang tak setia, yang mekerusak persatuan. Mendengar pembicaraan itu, Teng Hiau tidak puas. Ia masih terlalu muda untuk kenai siasat. Ia tidak setujui perubahan siasat itu. Ia pun anggap lucu akan bersembah yang seperti orang-orang Gieho Otoan. Malta ia pun dapat tanggapan, turut Gieho Otoan ada berbahaya. Begitulah. Besoknya, ketika Cuhang Teng tanya ia, Saudara muda, kau mufakat atau tidak turut serta Gieho Otoan ia jawab, aku belum pikir untuk berdiam di sini. Pandayanku masih terlalu rendah. Aku mekerantau juga untuk cari Tai Kek Tan, Guha angkat dia jadi guruku. Ini ada jawaban yang Cuhang Teng tak sangka-sangka. Ia kerutkan alis. Tapi ia masih mencoba untuk membujuki. Teng Hiau tetap sama putusannya, ia menampik, hingga ketua itu jadi putus asa dan mengantapkannya. Adalah kemudian, sesudah ia peroleh kepandayan, Teng Hiau ceburkan diri dalam Gieho Otoan, tetapi dengan kedudukan sebagai separuh anggota dan separuh tetamu yang dihormati. Setelah itu, Teng Hiau utarakan niatnya untuk pamitan. Koma. V.I. Cuhang Teng merasa bekerat akan tetapi ia tidak dapat menahan, ia tetap sayangi anak muda ini. Dari itu, ia telah berikan pelbagai pengunjukan tentang keadaan kaum Kangong. Ia hadiahkan dua kerangkat pakaian, uang sepuluh cil serta seekor kuda pilihan. Teng Hiau terima kuda tetapi tampik pakaian dan uang. Kau dan dan sebagai satu pemuda agung, kalau kaum. Rimba persilatan liat kau, mereka bayas kerutkan alis, kata. Cuhang Teng sambil tertawa. Tentang uang, umpamakasungkan terima, baiklah, aku pinjamkan saja itu padamu. Dicesak demikian, kepaksa Teng Hiau terima semua pemberian itu, untuk mana ia haturkan terima kasihnya. Karena ia repot, Cuhang Teng tidak antar jauh pemuda ini. Teng Hiau pun minta ketua itu tidak berkelaku sungkan padanya. Ia berangkat dengan kesangsian, di satu pihak ia hargai ketua Giyahotoan itu, di lain pihak ia bercuriga. Bagainya masih belum jelas, Cuhang Teng sebenarnya orang macam apa satu hal sudah pasti, ialah ia berterima kasih terhadap Cususyok ini. Baharu Teng Hiau jalan lima atau enam li jauhnya, tiba-tiba ia dengar orang teriaki ia, untuk minta ia tunggu dulu, apabila ia berkut paling, ia lihat siang keankin berkelari-lari ke arah dia, larinya pesat sekali. Ia terkejut baharu sekarang ia ingat, tadi ia lupa ambil sklamat tinggal dari si mahasiswa. Maka ia pikir perlu ia mengaturkan maaf. Tapi siang keankin yang tertawa hahahihi, telah dului ia. Oh, adikku, kemana kau hendak pergi? Sekejap saja kah seperti lenyap demikian kiebian siyeseng? Cutoako juga alpa sekali, dia sampai lupa beritahukan kah satu hal paling penting. Perkara apa itu Teng Hiau? Tanya. Ia tercengang karena orang bilang urusan paling penting. Bukankah kau hendak cari Tai Kek Tan? Teng Hiau kerutkan alis. Ia rada mendongkol berbar ceng lucu. Inilah urusan yang dikatakan paling penting. Toh hal itu, pernah ia beritahukan kepada si mahasiswa. Tapi ia manggut. Bukankah kau ada potera Teng Kiam Beng dan cucunya Tai Kek Teng Siang Keankin? Tanya pula. Mau atau tidak, Teng Hiau pentang lebar kedua matanya. Siang Keankan siampuai kata. Ia, kenapa kau tanyakan aku tentang leluhurku? Bukankah kau sudah ketahui tentang asal-usul turunanku? Tia Biyan Siaseng tertawa geii. Adikku kecil, bukannya aku sengaja menanyakan ini untuk menggoda kau? Ia jawab. Aku hendak beritahukan kau bahwa pasti Tai Kek Tan tidak bakal terimakah sebagai murid. Kera bagaimana siampuai ektawi dicemikian pasti tanya Teng Hiau yang menjadi haran. Sebab kau ada cucunya Tai Kek Teng, terangkan Siang Keankin. Kau baharu pertama kali mkerantau kau tidak kenal keadaan dalam dunia kanghou di mana sesuatu kaum biasa menyingkir dari lain kaum. Kau berlaku sembrono, aku percaya kau pasti bakal ketemu batunya Teng Hiau melongo. Siang Keankin tertawa, melanjuti, dalam dunia rimba persilatan orang biasa umpetkan ilmu kepandainya, wajah pun guru silat terpandai, dia tak luput dari kebiasaan ini, yang menjadi sifat umum. Tai Kek Tan, seperti Tai Kek Teng, tidak sembarangan mewariskan kepandainya kepada orang luar, Apapula kau ada dari pihak Tai Kek Tan, mana Tai Kek Tan bisa terimakas sebagai murid? Teng Hiau ada seorang hijau, dia mana tahu segala aturan atau kebiasaan di dalam kayangan rimba persilatan itu, akan tetapi Cia Citanya kuat, ia tidak hiraukan kekerangan itu, melainkan ia sangsi juga. Siang Keankin tepuk-tepuk pundak orang. Adik kecil, aku kagum betul dengan niatmu mencari guru, kata ia. Sebenarnya kau orang dari pihak Teng dan Tan ada sama-sama kesohornya, jikalau kau orang bisa. Ubah kebiasaan dan kedua pihak suka saling tukar kepandain, untuk disatu padukan, ayangkah baiknya itu. Sebenarnya aku pun berharap sangat yang cita-citamu akan terwujud. Hanya aku khawatir kalau-kalau pihak Tai Kek Tan menyangka jelek pada kau, kalau kau nanti di sangka hendak. Curi kepandainya, kesudahannya itu kau akan kecewa sekali. Maka di sini aku telah tulis sepucuk surat untuk kau bawa, apabila benar sampai terjadi kesulitan seperti aku duga, surat ini kau perlihatkan pada Tai Kek Tan, untuk dia bakar. Dengan surat ini aku tidak berani tanggung kau nanti diterima sebagai murid tetapi aku percaya bahwa kau teidaklah nanti menampak kesukaran hebat. Teng Hiau bersyukur berbareng tak puas, karena nyata siang keankin anggap dia sebagai bocah cilik, akan tetapi ia insyaf, kepandainya masih biurn berarti, ia kurang cengalaman, dari itu, ia sambuti surat itu, yang terus diangsurkan kepadanya. Ia mengaturkan ikrimakasih secara tawar. Ia masuki surat itu ke dalam sakunya secara sembarangan. Habis itu, ia memberi hormat, ia pamitan, untuk meneruskan perjalanannya. Huruf besar I. Sudah pengalamannya sebegitu jauh, setelah peroleh pelbagai pengunjukan dari Chu Hang Teng dan siang keankin, dalam perantauannya lebih jauh, tidak lagi Teng Hiau terbitkan hal-hal iucu dan mencinyulitkan dia, kecuali satu atau dua kali, yang tidak berarti. Sekalagi memasuki wilayah Provinsi Ho'olam dan mekelcuwati sebuah dusun, yang disebut Samerjeek, Teng Hiau dengar orang omong tentang satu guru silat kaum Ciong Lampe bernama Kongsun Giap, yang dikatakan liahai sekalilah jadi ketarik, ia lantas kunjungi guru silat itu, tapi ia dicurigai, dia disangka hendak mencoba-coba, guru silat itu mendahului ajak ia bertanding, hingga ia terdesak dan menerimanya dengan terpaksa. Baharu dua-tiga geberak, nyata Kongsun Giap bagus namanya saja, ia kena dihajar hubuh sampai tak bisa merayap bangun. Orang-orang lainnya dalam rumah perguruan itu jadi gusar mereka hendak keroyok si anak muda, atas mana, Teng Hiau angkat kaki, ia takut untuk melayani. Cengalaman ini menginsyafkan si anak muda. Benarnya keterangan bahwa dikayangan Kangoworang tak boleh sembarangan menaruh kepercayaan besar. Entah bagaimana dengan Tai Kek Tan, pikir ia kemudian. Apa benar dia lihai, atau dia pun cuma namanya saja kesohor? Tapi ayah dan si yang keankin bilang dia benar-benar lihai. Rupanya, yang benar adalah dia ada beda daripada guru-guru silat yang kebanyakan. Teng Hiau jalan lebih jauh, sampai ia memasuki ho'olam dua atau tiga ratus li. Ketika itu ada lewat tengah hari. Jalanan ada rusak, dekat gunung titik dan air, banyak pepohonannya. Menembusi pepohonan, sinar matahari ada merah kekuning-kuningan. Lebih jauh, jalanan semakin sukar, bersisi dengan tebing tinggi. Tiba-tiba terdengarlah suara berkrisik dari atas tebing, lantas satu batu besar jatuh, lewat di sampingnya anak muda ini, nyemplung ke dalam jurang yang berair hingga menerbitkan suara besar dan airnya munkrat. Ia telah berkelit, kalau tidak, ia bisa kelanggar. Menyusul itu ada batu koral dan pasir bakkehamburan. Rupanya ada orang bertempur di atas, pikir ia. Tidak tempo lagi, ia cari jalan untuk manjat, tetapi ia umpcetkan diri antara gombolan, hingga ia bisa melihat segala apa tanpa lain orang pergokinya. Di atas tanjakan, yang tanahnya datar, ada lima orang secadang kepung satu pemuda umur 20 lebih. Pemuda ini, yang bersenjatakan pedang, yang gerakannya tangkas, gunai ilmu silap tai kek tei, melainkan bebkrapa tipu-tipunya ada beda, maka tanpa mkerasa, Teng Hiau jadi heran, ia jadi sangat ketarik, ia terus pasang mata. Selang bebkrapa lama, anak muda itu, walaupun ia gagah, mulai mundur, undur ke arah tempat sembunyinya si orang syeteng. Biar bagaimana, diakwalahan melayani banyak musuh, yang tidak kurang liahainya, dari itu, ia kena. Terdesak. Di antara lima pengepung, satu yang bergegaman sepasang golok ada yang paling kosen, rupanya dia jadi kepala, secebari menyerang, dia secebari serukan kawan-kawannya. Si anak muda nampaknya gusar, tetapi ia tetapi mundur. Sekonyong-konyong, anak muda itu kirim satu serangan hebat, tetapi lawannya berlaku licin, dia berkelit, dia menyerang ke kiri dan ke kanan. Kalau satu sama satu, kelihatannya dia sukar tandingi si anak muda, ia pun jerih akan bentur pedangnya orang. Si anak muda ilmu silatnya pun kelihatan belum terlatih sempurna. Setelah menonton sekian lama, hingga hatinya teriarik untuk berkepihak pada si anak muda, yang ilmu silatnya ada dari satu golongan, diam-diam Teng Hiau ambil putusan akan berkerikan bantuannya. Dengan diam-diam juga, ia siapkan Kim Chie Piau-nya. Segera si anak muda hadapi saat yang berbahaya. Dia telah menyerang dengan satu tikaman, apa mau, lawannya coba libat pedangnya dengan Johan Pian, sedang di lain pihak, sebuah golok menyambar langsung kepadanya, untuk membabat kutung lengan kanannya. Ia insyaf bahaya, ia keseru keras ketika ia gunai tenaga besar, akan tarik lolos pedangnya, sambil berbuat begi iu, ia pun loncat ke samping. Tapi musuh yang menceka golok rupanya sudah menduga selagi orang loncat, ia pun loncat menyusul, goloknya disabitkan ke arah bebokong bahagian pinggang. Dalam keadaan sangat kebahaya itu, si anak muda masih sempat memperbaiki diri, tangannya digeraki, untuk menangkis ke bak lakang, akan tetapi, Beklumia sempat menangkis, atau mendadakan ia dengar jeritan aduh yang disusul sama goloknya, si penyekrang teriepas sendirinya, terlempar, karena waktu itu, golok itu sedang diayun, setelah itu, terdengar. Pula dua jeritan kesakitan, dari dua musuh yang lain, yang lantas pegangi jidatnya, hingga karenanya jepemimpin mereka itu lantas berseru, angin keras. Itulah tanda ada bahaya, untuk angkat kaki. Si anak muda kekranjat, ia kran, tetapi ia mengerti, terang ada orang yang bantu ia secara sembunyi. Karena ia pun letih, mekeliat lima musuhnya kabur, ia tidak kejar mereka itu. Sekejap saja, tempat pertempuran itu jadi sunyi-senyap, kecuali siurnya angin. Untuk cari orang yang tolongi dia, anak muda itu lantas mekeliat ke sekitarnya. Ia tak usah membuang tempo, akan tampak munculnya satu anak muda dari gombolan di sampingnya, akan dapati si anak muda kemuka putih dan cakep, usianya ada terlebih muda dari ia secendiri, rupanya belum 20 tahun. Hingga ia menjadi kran dan sanksi, hingga dalam hatinya, ia tanya, apa mungkin dia inilah yang bantu aku? Maka ia terus mengawasi. Menampak orang tercengang, Teng Hiau menghampirkan sambil hunjuk air muka berseri-seri. Saudara, bagus sekali permainan pedangmu mencigur ia dengan manis, dengan pujiannya. Kenapa saudara bertempur sama mereka itu? Apa saudara suka beritahukan aku si dan namamu, dan siapa adanya guru saudara? Masih anak muda itu mengawasi, kemudian ia haturkan terima kasihnya. Ia menyimpang untuk pertanyaan orang, ia hanya kata, Hengtai, pandai sekali kau gunakan piawamu. Jikalau tidak kau bantui aku, barangkali masih sekian lama aku mesti layani kawan itu, walaupun mereka tak dapat membuat suatu apa, toh aku bakal pusing sekali. Aku nanti ingat baik-baik budimu ini, kita belum kenal satu dengan lain, mengapa Hengtai begitu baik hati sudi membantui aku? Ia balas tanya. Perihal namaku, guruku, dan permiusuhan kita. Malu aku untuk memberitahukannya. Aku ada murid dari suatu guru ternama, tetapi aku kena dipkemainkan oleh kawanan kurcaci itu, inilah sangat memalukan, dari itu, baiklah aku tidak menjawabnya. Tidaklahan hapabila pemuda ini bersangsi untuk berkirikan jawabannya. Teng Hiau masih hijau mengenai pengalaman dalam pergaulan, ia ada terlalu polos akan dengan tiba-tiba majukan pertanyaannya itu. Si anak muda, sebaliknya, ada jauh terlebih kepecengalaman daripadanya. Lagu suaranya pun seperti menunjukkan ia ada orang yang terlebih tua tingkatannya, hingga orang bisa tak senang mendengamnya. Maka mau atau tidak, ia jadi dicurigai. Teng Hiau tidak menyangka bahwa orang curigainya. Pertanyaannya pun ada contoh yang tidak hargai kau. Dengan sebenarnya, aku malu akan sebut nama guraku, sedang tentang diriku, benar-benar tak ada kepentingannya akan saudara mengetahui. Percaya, aku akan ingat betul bantuan Mumi. Kepandaianku tak berharga, tapi apabila di belakang hari saudara membutuhkannya, pasti aku akan suka bantu kau. Sebenarnya, kita orang baharu saja bertemu, aku jadi tak dapat bicara sejujurnya. Aku lagi punya udensan, maafkan aku, tak dapat aku temani saudara lama-lama. Lagi satu hal aku hendak tunjuk, siapa merantau, dia tak boleh andali kegagahannya dan karcena itu lantas macamandang kurang berharga kepada lain orang. Teng Hiau jadi gusar. Siapa bicara tentang jasa? Siapa harap pembayasan budi? Ia kata dengan nyaring. Anak muda itu tertawa, ia putar tubuhnya, akan lari turun gunung, sambil berkata, jangan gusar, hentai. Sampai kecemu pula. Menampak demikian, Teng Hiau jadi mendongkol dan cemas, hatinya jadi tawar. Ia tidak nyana, ia tolong orang, akhirnya jadi demikian. Maka ia pun lanjutin perjalanannya. Lewat beberapa hari, ia sampai di kota Hoaikeng, setelah cari hotel, ia lantas mulai cari keterangan jalanan untuk pergi ke Tan Keekau. Apakah Tuan hendak kunjungi Tai Kektan? Tanya jongos yang ditanya, sambil dia mengawasi. Benar. Kenapa kau tahu aku hendakkan Tai Kektan? Sebab Tuan ada orang asing tapi Tuan tanyakan jalanan. Ke Teng Keekau, aku lantas bisa menduga. Kesini memang, sering datang orang-orang yang cari Tai Kektan. Hanya saban-saban aku lihat, siapa cendali dari sana, dia tentu tidak gembira, Teng Hiau melengap. Kenapa begitu tanya ia? Apakah Tuan tidak tahu balik tanya jongos itu? Ilmu silat Tai Kekun dari keluarga Tanditan Keekau itu tidak diturunkan kepada orang luar, kecuali pernah satu kali dicuri pelajarkan oleh Yolousian, sampai dia ini berhasil. Teng Hiau tahu hal itu, dari siang ke Ankin, maka itu, ia tidak jadi terlalu heran. Ia percaya, mengandal kepada ketulusan dan kesujutannya, mustahil Tai Kektan Tega tolak ia juga. Dari itu, ia tegaskan iqtaknya Tan Keekau, yang terpisah cuma enam puyuli lebih dari kota Hoaikeng. Lebih dahulu orang sampai di dusun Samgitstin, lagi kira limali, baharu Tan Keekau. Ia haturkan terima kasih pada jongos itu. Aku mesti siapkan barang antaran, kemudian ia pikir. Tapi memikir ini, ia kebentrok sama keuangannya. Ia tidak punya banyak uang bekalan, dan cemerian cuhang teng tidak cukup buat tongkos sampai di Hoaikeng. Dalam bingungnya, ia pikir baik beli saja beberapa dus manisan dan roti, di rumahnya Tai Kektan tentu ada anak kecil. Besoknya, dengan tunggang kudanya Cuhang Teng, Teng Hiau menuju ke Tan Keekau, cuma dalam satu jam, ia sampai di Samgitstin, habis cari pondokan dan titipkan kudanya, dengan jalan kaki, ia terus berangkat lebih jauh. Jongos agaknya hendak tanyakan keterangannya, tetapi ia sudah bertindak pergi dengan cepat. Ia anggap, pergi Ken Guru tak layak sambil menunggang kuda. Tidak sukar akan cari rumahnya Tai Kektan. Ketika Teng Hiau bertindak ke rumah ahli silat Tai Kekun itu, sejumlah anak-anak ikuti ia, semua mereka ketarik melihat ada bocah tuaan yang bawa manisan dan roti. Segera sesampainya di depan pintu, Teng Hiau bicara sama satu bujang, untuk minta diwartakan cah datangannya, untuk bertemu dengan cuan rumah. Ia tidak sebut senya sendiri, ia sengaja pakai Sye Kiang, asal orang Hoopak. Ia sudah pikir untuk tidak menyebut nama ayahnya dan tak akan perlihatkan juga kepandayan silat Tai Kekteng, ia ingin teladan Yolousian. Ia pakai Sye Kiang sebab ia kebetulan ingat Kiyang Hangkeng. Bujang itu awasi tetamunya ini, ia nampaknya heran. Ia duga orang datang untuk berguru, akan tetapi barang bawaannya adalah barang bawaan yang biasa diaturkan kepada sanak sendiri. Ia pun mau duga, tamu ini ada suatu sanak jauh, tetapi ketika Teng Hiau sebutkan Sye dan asal kampungnya, cocoklah dugaannya yang pertama. Teng Hiau pun beritahukan lebih jauh, dia memang berniat berguru. Akhirnya Bujang ini tertawa dan goyang-goyang kepala. Kau keliru datang kemari kata ia. Majikan kita tidak buka rumah perguruan, ia tidak terima murid. Baiklah kau lekas pulang, supaya kau tidak jadi pusing, agar kau tidak sia-siakan uang bekalmu. Apabila kau keputusan ongkos dan jadi terkatung-katung di sini, Tai Kekten tak dapat memusinkanmu. Teng Hiau tidak jadi kurang senang, secebaliknya, ia tertawa. Tolong kau beritahukan saja hal kedatanganku ini, ia minta dengan sangat. Melihat orang demikian mendesak dan sikapnya pun sabar, Bujang itu kecualohan. Ia sambuti karcis nama orang. Baiklah, aku nanti menanyakan majikanku, kata ia akhirnya. Hanya, majikan suka menemui kau atau tidak? Aku tidak campur tahu, ia masuk ke dalam, ia tidak pergi pada majikannya, hanya setelah berdiam sesaat, ia keluar pula. Majikan bilang, barang antaran dan karcis nama, ia tidak berani terima, ia kata pada tetamunya. Majikan bilang ia tidak pilar untuk jadi guru orang. Ah, kau tolonglah, Teng Hiau mkemohon pula. Kau tolong mintakan agar majikanmu suka menemui aku. Ah, Bujang itu menghela nafas. Engku kecil, kau aneh sekali. Majikanku tidak mau menemui kau, apa perlunya kau mendesak meminta bantuanku? Aku datang dari tempat ribuan li sebab aku kagumi majikanmu, katanya. Kau tolong sampaikan saja maksud keinginanku ini. Bujang itu terdiam, ia isi huncuenya, ia sulut itu, ia lalu menyedot berulang-ulang, kemudian, sambil tertawa, tetapi dengan dingin, ia kata, datang dari tempat ribuan li? Ah, sudah terlalu banyak aku lihat perang datang dari tempat jauh untuk berguru, sudah umum. Kau dating dari Hoopak, itulah tak berkerti. Kau tahu, ada lain iain orang yang dating dari tempat terlebih jauh lagi, semua mereka itu, majikan ku tak suka menemuinya. Teng Hiau putus asa. Kalau begitu, baiklah aku nanti pulang saja, ia biang. Tapi barang antaranku ini, tolong kau terimakan, tidak perdui majikan kau suka terima atau tidak, jetung-hitung sebagai tanda penghormatanku. Bujang itu kebulkan asap huncuenya, ia awasi bungkusannya. Majikanku bakal bikin pesta sejit besar, care bagaimana kau hendak haturkan ia manisan katanya. Tapi kalau kau hendak tinggal ini di sini, baiklah, nanti aku bagi-bagikan pada anak-anak saja, ia sambuti manisan itu, ia lantas memanggihi, Jie Ho, Jie Ho, Jie Ho itu ada anaknya yang berkumpul antara bocah-bocah tadi, yang ikuti Teng Hiau. Bocah itu lantas datang menghampirinya sambil diturut sama kawan-kawannya, malah mereka lantas saja gaur itu manisan dan groti. Menampak demikian, Teng Hiau menungkol hingga ia tak dapat kekata-kata, ia putar tubuhnya, ia kelalu decengan sangat cepat, akan pulang ke hotelnya di Samgyetin. Jongos hotel lihat air muka orang, ia dapat menduga. Tuan, apakah kau ketemu batunya di Tan Ke E? Kau tanya ia sambil tertawa. Guru silat itu memang sulit untuk diangkat jadi guru. Buat pelajarkan Tai Kekun, kenapa kau mestikan Tai Kek Ion sendiri? Tadi aku hendak bicara sama kau, untuk memberi tahu sesuatu tetapi kau pergi dengan terburu-buru. Teng Hiau heran. Apakah artinya perkataanmu ini? Tanya ia. Jongos itu tertawa. Tai Kek Tan memang tidak terima murid, tidak demikian dengan adik misalnya, Gou Suya, ia kasih kerangan. Baik kau pergi pada Gou Suya itu, untuk belajar, dia mengerima murid. Tai Kek Kocen dari Gou Suya, ada warisan Tai Kek Tan. Kabam ya siapa bertubuh lemah dan belajar sama Gou Suya, dalam tempo tidak setengah tahun, tubuhnya akan lantas jadi sehat dan mukanya bersinar merah dadu. Teng Hiau heran. Tai Kek Tan tidak mau terima murid, kenapa sekarang ada orang yang bekerikan pelajaran Tai Kekun? Kenapa dia antap orang buka perguruan Tai Kekun? Ia tidak tahu, dalam hal ini, ada secebabnya. Sebenarnya Tai Kek Tan kecualahan dan sebal sebab tak putus-putusnya datang orang untuk keguruh padanya, orang jauh dan orang dekat juga, hingga kemudian, ia gunai akal. Begitulah ia bekerikan pelajaran pada misalnya Gou Hang Hu, tetapi pelajaran ada batasnya, ialah cuma untuk bikin sehat dan kuat tubuh, kalau pelajaran itu dipakai berkelahi, tidak seberapa artinya. Inilah pelajaran yang mirip dengan yang diitapatkan oleh Yol Dwe Sian, cuma bagus untuk ditonton. Ia kasih kemkerdekaan untuk saudara misan itu buka rumah perguruan, akan terima murid-murid. Walaupun kepandainya Gou Hang Hu tidak mekerarti, karena ia selalu berlatih, bambelasan orang biasa saja sukar untuk kerubuhkan dia. Gou Hang Hu miskin, hidupnya sulit, setelah ia jadi guru silat, penghidupannya lantas berubah menjadi lumayan. Demikian, secara tidak langsung, Tai Kek Tan sudah tolong sanaknya itu. Orang luar tidak tahu siasatnya Tai Kek Tan. Siapa belajar pada Gou Hang Hu, dengan lekas mereka peroleh hasil. Siapa bertubuh lemah, setelah belajar setengah atau satu tahun, lantas tubuhnya jadi sehat dan kuat, sikapnya gagah, roman hia bercahaya. Inilah sebabnya, kenapa si Jongos pujikan Hang Hu pada Teng Hiau. Malah, habis berkata begitu, ia pun mempertunjukkan dua jurus Tai Kekun, yang ia pemah dapatkan dari guru silat si Gou itu. Ia tambahkan, lihat, inilah yang aku dapatkan dari Gou Suya. Hampir Teng Hiau tertawa melihat permainan silat orang itu, yang banyak sekali cacatnya. Karena ini ia sangsi, apa kepandainya Tai Kek Tan bukan melainkan obrolan saja. Tetapi ia tetap ingin ketemui Tai Kek Tan, ia belum pikir akan. Pergi pada Gou Hang Hu. Demikianlah di hari kedua, ia pergi pula ketan ke Ekau. Ini kali ia tidak bawa bingkisan, cuma selembar kartu nama yang lebar. Ah, Kiyang To'ako, kau datang pagi-pagi sekali menyambut bujang yang kemarin. Kenapa kau tidak bawa manisan? Ia berlaku manis, tapi tempo Teng Hiau minta ia wartakan kedatangannya pada tuan rumah, dia ganda diam saja. Pergi kau wartakan kedatanganku kata Teng Hiau. Akhirnya, ia menjadi tidak senang. Juga bujang itu menjadi mendongkol. Kiyang To'ako, belum pemah aku dapat orang sebagai kau katanya dengan ketus. Apa begini caranya orang cendak cari guru? Apa berguni bisa memaksa? Majikanku tidak sudi ketemui kau, habis kekara siapa bisa tolong kau. Ceduanya lantas saja adu mulut, sampai rancul seorang umur kurang lebih 30 tahun. Eh, lau tiyo, kau ribut sama siapa dialanya. Sama dia ini bujang itu jawab seraya tuding TCNG Hiau. Dia menyebalkan. Dia memaksa minta kedatangannya dikabarkan pada Eloo Yacu, yang di Akatah Cenda angkat jadi guru. Kau nama apa? Kau orang mana tiba Teng Hiau ditanyanya. Aku yang muda ada Kiyang Jit Giau dari Pooteng, Hoopak, Sahuteng Hiau, dengan sikap menghormat. Ia sengaja ubah dempikal namanya Hiau Mucung jadi dua huruf Jit Giau. Kau ada orang si Kiyang dari Pooteng, dengan keluarga Kiyang dari Pohoakun kau ada punya sangkutan. Apa orang itu tanya pula, matanya mengawasi dengan tajam. Ditanya begitu, Teng Hiau melengak. Aku tidak kenal keluarga itu, kemudian ia jawab. Tolong kau ajak aku menemui Tai Kek Tan. Orang itu kerutkan keningnya, baharu ia bkakata, Saudara Kiyang, kau hendak belajar silat, kenapa kau lepaskan yang necekat, untuk cari yang jauh. Kau ada orang Hoopak, di Pooteng ada banyak guru silat, umpama Kiyang Ekhian dari Pohoakun dan Koan Ieceng dari Ban Sengbun, yang semua kesohor. Untuk Tai Kekocen, di sana pun ada Teng Kiyang Beng, ahli waris yang kenamaan, yang membuka rumah keguruan. Kenapa kau datang ke desa yang sepi ini, buat cari pelajaran kampungan? Teng Hiau menyangka orang curiga ia, lekas-lekas ia menjawab. Aku yang rendah datang ke Marikar Cina Pangni Nama, katanya. Aku tahu Tan Suhu ada punya kepandaian yang berarti, yang unggul dalam kalangan rimba persilatan, bukannya seperti kebanyakan orang Kang Ho yang punyakan cuma nama kosong. Teng Hiau mengucap seperti tidak dipikir, tanpa ia merasa, ia membuat orang semakin curiga padanya. Sebab nama-nama yang orang itu sebutkan bukanlah nama-nama sembarangan, sebab Kiang Ekhian bertiga adalah ahli-ahli silat sejati. Apakah benar-benar saudara Kiang harga ilmu silat kita orang pegunungan? Tanya orang itu. Aku khawatir tidak, ia tertawa-tawar. Teng Hiau cendak membantah tapi orang itu dulu ia, dengan kata, tak peduli bagaimana kau bersungguh-sungguh, saudara Kiang, lebih baik kau kembali saja. Pernah datang orang-orang dengan bingkisan istimewa, tetapi kebanyakan mereka ada orang-orang Jumawa atau yang mendendam permusuhan, yang ingin belajar melulu guna mencari balas, syukur kita tidak terima murid, dengan begitu kita terluput dari kepusingan. Kau sendiri, saudara Kiang, tentu bukannya orang seperti mereka itu, tetapi kita tidak dapat terima kau. Bukankah kita tidak kenal dan tidak tahu satu pada lain? Umpama cadaan kita dibalik, kau juga niscaya tidak bisa terima kita. Mukanya Teng Hiau mucung jadi mekerah. Selain ia telah ditampik, R.U. Pang Ye A orang juga anggap ia ada orang Kang Ou yang kebanyakan, atau orang jahat. Ia sampai tidak bisa kata apa-apa. Maka ia lantas putar tubuhnya, untuk ketindak pergi. Melihat sikapnya orang, orang itu kebalik hati. Ia lantas mencinyusul. Jangan kecil hati, saudara Kiang, kata ia, suaranya sabar. Loh ya cu, kita memang tidak terima murid, bukan terhadapkah saja ia ambil sikap begini. Untuk belajar silat, baik saudara pergi pada Gong Suya, dia buka rumah perguruan, dia terima murid. Dia pun ada dari golongan Tai Kekun. Silakan saudara pergi padanya. Teng Hiau jalan terus, ia menjawab tetapi tanpa menoleh lagi. Terima kasih untuk kebaikan kau, demikian katanya. Ilmu silat kau orang kaum keluarga Tan adalah mustika, tak berani aku memintanya. Kata-kata ini tidak ada jawabannya, Teng Hiau cuma dengar orang tertawa dua kali, lalu terdengar suara pintu digabruki, mendengar mana, ia jadi semakin mendongkol. Ketika ia kembali di hotel, otaknya bekerja keras. Mulanya ia ingin kubur saja niatnya berguru pada Tai Kek Tan, kemudian ia ingat, kecewa ia yakoni perjalanan jauh tetapi tanpa hasil. Ia pun malu, umpama ia pulang, untuk menemui Cu Hang Teng dan Siang Kuan Kin kepada siapa ia telah utarakan. Niatnya yang keras akan berguru terlebih jauh. Ia terus berpikir, sampai sekonyong-konyong ia tepuk meja. Baiklah aku pergi dulu ke Gow Suya, demikian ia dapat pikiran. Biar aku berdiam di sana secengah atau satu tahun, selama itu aku boleh berdaya akan menemui sendiri pada tua bangka Tai Kek Tan itu. Gow Suya belajar pada Tai Kek Tan, baik aku lihat, apa bedanya pelajarannya dengan pelajaranku. Karena ini, ia lantas teriaki Jongos, akan tanya, bagaimana aturannya untuk berguru pada Gow Suya, terutama orang harus bayar berapa til. Seng Jongos puas mendengar tetamunya inginkan Gow Suya. Ah, Tuan, coba kau dengar aku, tak usah kau pusingi Din, katanya. Untuk berguru pada Gow Suya, cukup kau haturkan karis nama. Iantas kau diterima sebagai murid, uang pelajaranku adalah tiga bulai satu kali bayar, setiap kali bayar cuma sepuluh tel perak, hanya makanan, kau mengurus diri. Sesudah tiga bulan, andai kata kau hendak belajar krus, kau boleh bayar lagi, demikian seterusnya. Teng Hiau mengucapkan terima kasih pada Jongos itu, kemudian ia berpikir pula, uang belajar sepuluh tel, sekarang uangnya tak cukup sejumlah itu, bagaimana? Selagi ia berpikir, ia dengar kudanya berbengar, sinar matanya tiba-tiba berkilauan. Apa di sini ada pasar kuda? Ia tanya. Di tempat kecil sebagai ini, tidak ada pasar kuda, sahut seng Jongos, hanya kalau kita mau jual kuda, pembeklinya mesti ada. Apa Tuan hendak jual kuda? Kudamu bagus, asal dituntun ke pasar timur dan kau berdiri di sana, aku tanggung sebentar saja ada pembelinya. Cuan mau belajar silat pada Gong Suya, memang kau tak membutuhkan kuda, kudamu itu boleh dijual saja. Jongos ini mengucapkan demikian separuh disebabkan khawatir tetamunya tak dapat membayar ruang sewa kamar dan makanan. Tidak tempo lagi, Teng Hiau pergi ke pasar timur. Benar saja, iantas ada orang yang tawar kudanya itu. Tapi ia tidak tahu harganya, ia bingung, akhirnya ia tunjukkan dua jari, ia mau artikan 20 cil. Ia ingat, dulu ia beli clutch day-nya yang kurus cuma 12 cil, kuda ini bagus, ada harga sebegitu, dan uang 20 cil melebihkan ongkos belajar 3 bulan. Calon pembeli itu awasi kuda itu, ia mengusap-usapnya. Turut pantas, harga yang kau minta tidak mahal, kata dia. Kemudian, cuma di sini, tidak ada orang yang kuat bayar itu. Coba kau pergi ke Kai Hong, buat harga lebih tinggi juga tentu ada pembelinya. Buat di sini, kau harus kurangi sedikit. Teng Hiau sibuk juga. Habis, berapa kau berani tanya ia? Kalau kurang dari 20 cil, itulah hebat. Tapi ia masih tidak sebutkan jumlah 20 cil. itulah orang itu agaknya malu hat, kudamu memang kuda baik, tidak seharusnya aku minta harga kurangan, kata ia, hanya aku, hari ini uangku tidak cukup. Beginilah, kau kurangi sedikit. Kau minta 200 cil, aku bayar 150. Apabila kau akur, sekarang juga kita jadikan. Teng Hiau melengak, bukan main igirangnya. Ia maksudkan 20 cil, lain orang artikan 200 cil. Tapi ia cerdik, iantas saja ia berikan putusannya. Ia tidak insyaf, kudanya itu adalah kuda pilihan, yang harganya mahal. Setelah terima uang, ia pulang dengan kegirangan. Lebih dahulu ia keceskan uang hotel, ia pun persen jongos, lalu ia ajak jongos itu sebagai orang kerantara untuk kunjungi gosu. Gosu ia lihat orang ada bertubuh gesit, matanya bersinar, ia tanya, orang si Teng ini pernah belajar silat atau bklum. Teng Hiau jawab ia belum pemah belajar. Guru itu sangsi, akan tetapi ia tidak pernah sangka bahwa anak muda. Itu adalah ahli warisnya jago tai kekpe lainnya. Ia pun belum dapat membedakan gerak-gerik orang, karcena ia kurang pengalaman. Baharu beberapa hari Teng Hiau ikuti gosu ia belajar silat, segera kesangsiannya muncul. Ia dapati beberapa cacat dalam pelajaran gurunya, itu adalah pelbagai kelemahan atau lowongan. Ia menduga-duga, kalau bukan kepandainya tai kek tan nama belaka, tentu pemandangannya sendiri yang keliru. Kalau Teng Hiau sanksikan gurunya, seng guru curiganya. Ia mengaku belum pernah belajar silat, tapi saban gerakan tangan atau kaki, atau tubuh, ia lakukan itu sewajam ya, ia lupa peranannya sendiri, apabila gosu ia perbaiki, baharu ia. Insyaf, seperti ia baharu sadar dari mimpinya. Kejadian ini terulang beberapa kali. Dayam het maya gosu ia kata, nampaknya klang jit giau bukan orang tolol, kenapa sering aku kasih mengerti, ia saban-saban bikin salah pula. Pada suatu hari Gau Hang Hu ada punya urusan dan mangkir memkri pelajaran, ia diwaki ikan oleh Lau Heksem, salah satu muridnya yang sudah belajar tiga atau empat tahun, siapa bertubuh kekar, kaki tangannya sudah gapah, orang biasa saja, ia sanggup lawan tiga sampai lima. Dia memang sering mewaki ikan gurunya. Karcina ia mirip dengan kodok dalam tempurung, dengan sendirinya ia ada jumawat terhadap saudara-saudaranya seperguruan yang lebih muda, ia biasa bersikap keras. Demikian hari itu kembali Teng Hiau lakukan kekeliruan, ia telah keluarkan gerakan dari ilmu silatnya sendiri. Heksem tidak puas, ia anggap orang salah, sambil memberi pengunjukan, untuk membetulkan, ia pun bicara keras, ia membentak-bentak. Teng Hiau Winshaf pulat keliruannya, ia sabarkan diri, ia tidak meladeni. Ia antap kesalahannya dibetulkan. Gerakan sebenarnya sama, tapi gerakannya taikektan memang. Diubah sedikit, Gou Suya ikuti perubahan ini, demikianpun Heksem, tetapi sekarang Heksem melihat lain orang salah, ia tidak puas, dengan keras ya kata pula, kenapa kau begini tolo? Aku sudah ajarkan, kembali kau bikin salah. Men, aku ajari padamu, supaya kau lihat. Sejaga berat saja, kau akan rubuh. Lalu dengan lamciak buwe atau mencekal ekor bunuhi gereja, ia menyekrang. Teng Hiau khawatir dibikin rubuh, ia mendahului, akan sambar lengan orang itu dengan tangan kirinya dan tangan kanannya dipakai mencebarni mendorong dengan keras. Haksem cengjekrit kesakitan, tubuhnya terpental mundur dan rubuh terbanting, hingga kepalanya pusing, matanya kekunangan, karena mana dengan susah payah baharulah ia bisa merayap bangun, akan duduk bersilah, untuk beristirahat. Kejadian itu membuat lain-lain tertawa riuh. Memangnya mereka sebalt kehadap ini Suheng Silau, yang Jumawa hanya kemudian, salah satu datang menghampirinya, untuk mencemimpin bangun. Suheng, kau terluka atau tidak dia ini tanya? Eh, Kiang Sutue, mengapa kau tidak mengalah terhadap Suheng? Lihat, kau bikin Suheng rubuh hebat sekali. Haksem tidak menyahuti, hanya ia paksakan berbangkit, mukanya merah padam seperti Tiohoa, hati babila kusar. Kiang Jit Giau, kau kurang ajar ia berseru. Kenapa sedikitpun kau kelak menaruh hormat kepada orang yang terlebih tua? Aku lagi, ajarkan kau, selagi aku tidak bersiap kau bokong aku. Teng Hiau terngangasah dari Tariya pun tidak sangka. Secara demikian gampang wakil gurunya itu kena dibikin. Rubuh. Ia menduga, Suheng, ini mcumpunyai siasat lain. Ia jadi berpikir, apa demikian macam ilmu? Kepandainya, tai kektan. Jikalau benar, sungguh kecuma ia datang dari tempat jauhnya ribuan Li. Ia baharu sadar setiah ia dibentak. Maka kembali ia insyaf akan kesalahannya, ia kerutkan alisnya. Sambil menahan sabar, ia menghampirkan, untuk memimpin bangun Suheng itu. Suheng, maafkan aku, ia mohon. Aku tidak sengaja bikin kau jatuh. Kau jatuh sendiri karena tanah licin. Melihat sikap orangnya itu, Heksem tak bergusar terlebih jauh. Sore itu juga, kejadian tersecebut sampai di kupingnya Gou Hang Hu. Kapan guru ini sekelidiki keterangan terlebih jauh, ia terkejut. Ia lantas percaya, orang Shiki yang itu ada satu ahli silat bukannya seorang yang masih hijau dan lagi mencari pelajaran, bukankah orang datang untuk kerubuhkan dia, untuk angkat nama? Ia pikir ini, sampai ia jerih sendinnya. Akhirnya, ia perintah orang panggil Teng Hiau. Kau lihai, Lao T'e, kau ada muridnya siapa? Ia tanya, sikapnya manis budi. Maukah Lao T'e memberi keterangan pada aku? Aku tidak mengerti ilmu silat, Suhu, Kiang Jit Giau menyangkal. Tapi Lao Heksem, yang pun curiga, terus awasi ia. Gou Suya tertawa besar. Dengan jawaban kau ini, Lao T'e, kau bukannya satu laki-laki kata ia. Kita orang harus berlaku terus terang. Umpama kau pandai bugai dan kau sengajakan aku, aku tidak nanti sesalkan kau atau persalahkan padamu. Pada waktu pertama kau datang, melihat gerak gerikmu, aku sudah menduga, sekarang kau telah buktikan dugaanku itu. Jikalau kau tetap menyangkal, kau sama juga pandang orang lain sebagai satu bocah tolol sebagai seorang jujur, Teng Hiau kena didesak. Sebenarnya aku pernah pelajarkan buah Hoa Kun dalam tempo pendek sekali, akhirnya ia jawab. Karena aku belajar secebarangan saja pada guru orang desa, aku jadi tidak berani omong terus terang. Wajahnya Gou Suya berubah, akan tetapi ia tahan sabar. Ia batuk-batuk, lalu ia tertawa. Sebenarnya, Lao T'e, aku tak berderajat untuk jadi guru, kata ia kemudian. Aku buka rumah perguruan ini karena tai kek tanpusing orang senantiasa kan ia, untuk belajar silat, sedang ia tidak buka rumah perguruan, ia suruh aku yang wakilkan ia dan aku tak dapat tolak itu, maka dengan tebalkan muka, aku jadi guru di sini. Selama beberapa tahun, tak pernah aku hadapi halangan, karena orang, umpama kata dia tak memandang aku tetapi melihat pada tai kek tan. Teng Hiau wawasi guru silat itu, ia tidak mengerti. Ia belum dapat tangkap maksudnya Gou Hang Hu, yang peringati dia untuk jangan mengacau. Ia pun anggap, muka merah dari guru itu disebabkan dia habis minum arak. Aku tidak mengerti kata-kata kau, suhu, kata ia sambil tertawa. Ilmu silatnya tai kek tan tersohor di kolong langit, aku datang dari tempat jauh justru untuk belajar kenal dengannya. Teng Hiau bicara sewajam ia saja, tapi kata-kata itu tajam terdengam ia di kupingnya Hang Hu. Ingin belajar kenal diartikan sebagai keinginan untuk mencoba-coba. Kembali ia jadi menerongkol. Tapi ia jerih. Kepandainya tidak seceberapa sedang Heksa merubuh dalam segebrakan saja. Ia jadi serba salah. Melayani, ia khawatir, tidak mekelayani ia malu, Teng Hiau pun ada bocah belum umur 20 tahun, umpama ia menang, ia tak akan terpuji, kalau ia kalah, ia akan malu besar. Maka akhirnya, ia dapat pikiran. Laut E, kau bersemangat, demikian katanya. Baiklah, aku nanti upaya akan supaya kau dapat bertemu dengan tai kek tan. Pembicaraan berhenli sampai di situ, lalu di malam kedua, sehabisnya murid-murid berlatih, Gou Su Yateidak kasih Teng Hiau undurkan diri. Laut E, kata ia sambil tertawa. Tai kek tan telah dengar kau baca gini muda dan gagah, ia ingin belajar kenal dengan buge emu, ia girang sekali, maka sore ini ia suruh aku ajak kau pergi ke padanya. Apa perlu kau bikin persiapan dulu? Seceh bagai secorang masih hijau, Teng Hiau girang mendengar krancannya Hang Hu. Ia lantas saikin pakaian dan ikut guru ini. Sama sekali ia tidak taruh curiga apa juga. Ia becium punyai pengalaman kaum Kang Ou. Tai kek tan telah dengar keterangannya Hang Hu, ia lantas curigai pemuda itulah pun telah dengar cerita puterannya, Tan Peo Oeng, halnya satu pemuda shik yang mendesak si Tio, bujang mereka, untuk menemuinya. Puterannya itu adalah orang yang berumur kurang lebih 30 tahun. Ia heran kenapa, untuk belajar silat, orang datang dari tempat begitu jauh sedang di Po Oeng ada banyak gum silat kenamaan. Ia kerutkan kening, tanda ia berpikir keras. Hang Hu, kau ajak dia kemari, akhirnya ia kata pada murid atau sanaknya itu, kau boleh ajak ini sore juga. Aku ingin lihat, dia ada orang Kang Ou dari golongan mana. Tai kek tan kuatir ada orang. Deng Ki, atau musuh yang hendaknya klusup ke dalam rumahnya, untuk lakukan kecurangan terhadap dirinya. Laut Tio, bujang peceng awal pintu, heran melihat si anak muda datang pula bersama-sama Hang Hu, sedang si anak muda awasi ia dengan rumen puas. Belum pemah, tadinya, Hang Hu ajak muridnya menghadap Tai kek tan. Sekarang ia tak dapat menahan lagi, malah setelah membuka pintu, ia kata pada anak muda itu, Chuan Kiang, maafkan aku untuk kelakuanku kemarin ini. Aku menyesal Ji Ye Hong sudah makan manisan dan rotimu, Hang Hu heran. Oh, kau pemah datang kemari kata ia pada muridnya itu. Ia, mengaku Teng Hiao, yang merasa tak enak sendirinya. Ia kasih tahu, sebab Tai kek tan tampik menemui ia, ia jadi berguru pada itu guru Shigo. Hang Hu tidak bilang suatu apa, ia terus masuk ke dalam, ajak Seng murid sampai di ruang belakang di tempat berlatih silat, di samping itu ada secebuah hoatia atau kamar yang cilmungil. Selagi ia bertindak di muka pintu, dari dalam terdengar suara keras dan nyaring. Teng Hiao terkejut, hingga ia mengawasi. Di dalam hoatia itu ada duduk dua orang, yang satu adalah si orang usia lebih kurang umur 30, yang bikin ia berlalu dengan mendongkol, dan yang lainnya seorang tua kurus kering dan mukanya kuning tua dengan bajunya gerombongan. Itulah Tai kek tan, lekas kau kasih hormat. Hang Hu lantas bisiki muridnya. Menampak romannya aki-aki desa itu, agaknya Teng Hiao kecua. Begitu saja rupanya ahli silat Tai kek kun yang disohorkan orang. Tapi, sebagai orang yang tingkatnya lebih muda, ia maju untuk memberi hormatnya. Tai kek tan tidak merendahkan diri, ia tunggu sampai orang menjura dua kali, bahem ia geser tubuhnya. Apa dia ini si anak muda gagah ia tanya. Jangan, jangan, aku tidak berani terima hormatmu. Sambil berkata demikian, ia ulur tangannya kepada lengannya, terus ia angkat pula, seperti lakunya orang yang hendak memimpin bangun. Gou Hang Hu tidak lihat suatu apa yang aneh, tetapi Teng Hiao rasai lengannya sesemutan, tanpa merasa, tubuhnya sudah lantas terangkat naik. Walaupun demikian, ia empos semangatnya, akan mempertahankan dirinya, maka, kendati tubuhnya terangkat, tubuh itu tidak bergeming, tetap kaku. Karena itu, melihat demikian, jago tua itu, yang mengawasi orang, diam-diam terkejut juga. Benar-benar dialihai, pikir Teng Hiao. Toh ia dapati, orang tua itu ada kurus kering dan wajahnya pucat, melainkan sepasang matanya yang kersinar tajam. Baharu sekarang ia insyaf. Dari tempat yang jauh Teo Chu datang kemari, baharu ini hari Teo Chu dapat perkenan untuk bertemu, berkata ia. Kemudian ia memandang Gau Hang Hu, ia sangsi, ia tak tahu apa itu adalah saatnya untuk ia mohon Tai Kek Tan terima ia sebagai muridnya. Tai Kek Tan lepaskan tangannya, ia tertawa berkah-kahkan. Mari ia panggil Hang Hu datang lebih dekat, lantas ia runjuk anak muda di depannya itu. Sungguh berani kau untuk terima murid sebagai dia ini. Dia berumur belum 20 tahun akan tetapi dia sudah cukup liahai akan layam satu ahli silat luakee yang telah belajar 20 tahun lamanya. Jikalau dia bukannya telah belajar sejak masih anak-anak dan di bawah pimpinannya satu guru yang pandai serta dia dibantu oleh bakatnya yang baik, pastilah dia tidak akan berhasil begini rupa. Mendengar demikian, bukan melainkan Gau Hang Hu yang terperanjat, juga itu orang yang dampingi jago tua ini, ialah Tan Peo Oeng, Seng Putra, hingga dia ini mengawasi Teng Hiau dengan tercengang. Maaf, maaf, kajak ia pada pemuda itu, seraya ia terus lanjuti pada ayahnya. Kemarin ini dia telah datang kemari untuk mohon bertemu sama ayah, buat minta ayah terima ia. Jadi murid, karena itu, aku lelah Tuo Juki Diago Suya. Kemudian, ia tambahkan pada anak muda itu, tetapi, Heng Tai, kau sudah begini lihai, kenapa kau tak perdulikan peijalanan ribuan li dan paksa datang kemari untuk pelajarkan ilmu silat kampungan? Dan saudara INJ masih secebutkan bahwa dia tidak mengerti tentang ilmu silat. Heng Huk pun tambahkan, dia cuma bilang bahwa dia telah yakinkan Dua Hoa Kun secara secarangan saja. Tai Ketan Awasi anak muda itu dengan sepasang matanya yang tajam dan berpecengaruh, si anak muda sendiri lelbaker diam dengan muka mekerah dan mulut mencenganga, ia malu, ia hendak bicara, tetapi tak dapat ia buka mulutnya, benar-benar ia tidak tahu mesti mengucapkan apa. Anak kecil, kau benar lihai, kau bernyali besar tiba-tiba taikek. Tan berseru, air mukanya berubah. Ia tertawa-tawar. Bukankah kau datang cuma untuk belajar kenal dengan aku? Ilmu silat pegunungan dari aku tidak cukup berharga untuk kau, akan tetapi kau sudah datang, sukar untuk aku menolaknya, aku juga tidak bisa. Bikin kau pulang dengan perasaan keceli, maka, P.O. Eng, ayo kau layani ini anak muda, supaya kau bayas melayani ilhau kepandainya. P.O. Eng terima baik titah ayahnya, ia sudah lantas buka baju panjangnya, terus ia pergi ke lapangan. Men, men ia lantas terantang juga Teng Hiau, tangannya diulap-ulapkannya. Teng Hiau jadi semakin bingung, keringam ia keluar, ia telan ludah. Teng Hiau datang kemari untuk minta diterima menjadi murid, kata, ia dengan susah. Teng Hiau tidak kandung lain maksud, men A. Teng Hiau berani berlaku tidak hormat. Wajahnya Tai Kek Tan tetap bengis, kembali ia tertawa dingin. Oh, kau datang untuk berguru kata ia tidak, tidak, aku tidak berani, mencengkrimanya. Kau datang mencengcari guru dengankah sudah punya kepandayan, jikalau kau tidak perlihatkan kepandayanmu itu, kira bagaimana aku ketahui, aku bisa atau tidak terimakah sebagai murid, kergilah kau ke sana, berapa ada kepandayanmu, kau keluarkan itu semua, jangan ada yang kau sembunyikan. Memang benar, siapa sudah mengerti silat dan hendak berguru lebih jauh, sebelumnya, ia mesti perlihatkan semua kebisaannya. Teng Kiam Beng sendiri berbuat demikian setiap kali ia terima murid baru. Dari itu, mendengar cekataan orang itu Teng Hiau Girang, ia percaya Tai Kek Tan sudah kandung niatan untuk terima ia lalantas buka bajunya, ia pun bertindak menghampiri P.O. Eng. Tai Kek Tan awasi orang bertindak, ia lihat belakangnya orang, lain sambil tertawa dingin. Ia kata pada Gou Hang Hu, tidak keliru dugaan kau, bocah ini datang untuk berpura-pura jadi murid, mesti dia ada kandung suatu maksud. Aku hendak saksikan, berapa tinggi kepandayanya, aku tidak hendak berikan dia keleluasaan. Ketika itu laut Tio, sik pengawal pintu, pun masuk dengan diam-diam, ia berkodiri di pinggiran untuk nonton. Lekas kau panggil P.O. Beng datang kemari. Kenapa kau diam saja? Sebentar masih ada tempo untuk menonton tiba-tiba Tai Kek Tan kasih kerintah pada bujangnya itu. Lalu, ia tambahkan pada Hang Hock, baharu saja P.O. Beng pulang, tadi dia pesiar secantro hari, sekarang tentu dia baru habis dahar. Dia bilang, di tengah jalan dia nampak kerintangan, yang hampir bikin dia rubuh. Biar dia pun turut menyaksikan di sini. P.O. Beng ini adalah keponakan Tai Kek Tan. Nama benar dari Tai Kek Tan ada Tan Eng Toan, dia ada anak yang ketiga. Engkonya yang pertama sudah lama meninggal dunia, engkonya yang kedua, Eng Sin namanya. Eng Sin Icibi lebih tak suka terbitkan gara-gara, karena terus gemar yakinkan ilmu silat, tidak pernah ia keluar dari rumahnya, karena ini, ia mengalah pada adiknya dan antap adik ini jadi Chiang Bun Jin, ahli waris Tai Kekun. P.O. Beng adalah anak Seng Eng Ko yang kedua itu, dia ada terlebih muda daripada P.O. Eng, tetapi dia ada terlebih berbakat, maka itu, ia ada terlebih liahai daripada P.O. Eng, Seng Eng Ko sepupu. Sementara itu, dalam sesaat saja, di lapangan untuk bersilat, ketandingan sudah lantas dimulai. Teng Hiau mengaku telah yakinkan Dua Hoa Kun, ia masih hendak umpetkan din aslinya, maka itu, ia bersilat dalam ilmu silat yang ia sebutkan itu. Ia masih ingat permainannya Eng J. Lee Hiap ketika si Nona dikeroyok orang-orangnya Soh Sian Ie. Karena itu ada cangkokan, baharu beberapa jurus saja, ia sudah kena didesak lawan. Gou Hang Hu tertawa melihat orang terdesak. Yang palsu dan yang tulen, segera terlihat kata ia. Bocah ini tak berarti. Tetapi Tai Kek Tan, Seng Guru, kerutkan alis. Tidak, kau keliru, kata ia ada kepalsuan di dalam halnya dia ini. Jangan kau memandang enteng, kepandainya tidak cuma sebegini. Boleh dibilang baharu jago tua mengucap demikian, atau pertandingan telah berubah sifat. Po Oeng desak lawannya, setelah dapat ketika, ia menyerang dengan ilmu pukulan Yamahun Chong atau kuda liar menggibriskan surit, tangan kirinya turun, tangan kanannya naik, akan serang lengan dan dada orang dengan berbareng. Teng Hiau tak sempat mundur lagi dari desakan hebat itu, Sambiei berseru, ia luputkan diri dari bahaya dengan gerakannya lau cie kiepo atau memeluk decengkul menahan tindakan, pinggangnya dibuang ke belakang, sedang kedua tangannya bukuk-krak dengan cuhawi tiepe atau menambuh priepe dan kiongpo yang lejiang atau tindakan panah, tangan keluar. Ia menangkis Sambiei balas menyerang. Poeng terkejut. Lekas-lekas ia ubah gerakannya menjadi giyok liyeco anso atau bidadari mencenun, tangan kanannya menekan serangan musuh, tangan kirinya menotok jidat kiri lawannya itu. Gesen sekali, Teng Hiau berkelit ke kanan, ia mundur setindak, akan segera maju pula, untuk bayas menyerang, dengan siak watean pian atau menggantung riung. Serangannya ada ke arah nadi. Tapi juga Poeng bisa tolong ngiri dengan toa pokuahu atau mundur untuk menunggang harimau, Sambiei mengertak. Wajahnya tanpa Poeng berubah, ia jadi heran sekali. Ia dapat kenyataan kera bersilat orang ada sama dengan kera bersilatnya sendiri cuma baru-baru saja, serangan lawan ada beda jauh. Ia tidak bisa duga, lawan ini sebenarnya guna ilmu siyat apa. Tai Kek Tan sebaliknya manggut-manggut, ia sudah bisa lantas terka ilmu siyatnya orang, cuma sebelum dapat kepastian, ia tidak mau segera cegah pekur tempuran lebih jauh. Ia masih mencengawasi terus, untuk meneliti gerak-gerakannya bocah itu. Pekur tandingan beker langsung, terus sampai kira-kira 50 gejberak, keduanya sama gesitnya, adalah Setsiah itu, Poeng. Kena didesak, tetapi sebab ia bisa berlaku tenang, saban-saban ia mundur teratur, ia tidak dalam bahaya. Dalam saat yang seru itu, yang menarik untuk ditonton, sekonyong-konyong terdengar satu teriakan pujian, bagus suara itu datangnya dari samping. Dengan cepat Poeng tunda gerakannya, ia berioncat keluar kalangan. Teng Hiau juga berhenti bersilat, lantas ia berpaling, akan lihat, siapa yang perdengarkan pujian itu. Justru ia menoleh, ia lihat seorang berlompat datang, sambil menegur, sejak kita berpisah, apakah kau ada baik? Itulah suara, yang ia rada-rada kenal. Maka ia mengawasi terus, hingga Ahimya, ia jadi girang sekali. Ia segera kenali si anak muda, yang pukur tempur ditanjakan, yang ia telah tolong dengan sebatang piaunya. Anak muda itu berdin di pinggiran, di belakangnya, kecuali Tai Kek Tan, ada bekor diri seorang tua lain, yang ia belum pernah lihat, tapi ia girang, ia lantas dapat harapan. Apakah kau ada baik? Heng Tai ia balas tanya. Kiranya kau ada di sini. La bersenyum. Ia percaya, cita-citanya bakal kesampaian. Ia duga, dengan ingat budi, anak muda itu nanti bantui ia bicara kepada Tai Kek Tan. Akan tetapi, setelah tegurannya itu, anak muda tersebut lantas berdiri diam, sikapnya adem. Sebaliknya, Tai Kek Tan kasih dengar suara tawar. Bocah, kau benar bernyali besar, kata jago Tai Kek itu, dengan bengis. Kau berani berlaku palsu, kau datang ke sini untuk main gila, jika ayah aku kasih kau pulang dengan tangan kosong, kau niscaya akan pandang enteng padatan ke ekau. P.O. Beng Hiantit, ringkus jawel. Pemuda itu memang ada Tan P.O. Beng, keponakan dari Tai Kek Tan, dia datang bersama ayahnya. Tan Eng Sin, untuk menyaksikan ketandingan, begitu dia datang, dia segera kenali Teng Hiau, maka dia beritahukan pamannya tentang siapa adanya tetamu anak muda itu. Mendengar ini, Tai Kek Tan berpikir, ia goyang-goyang kepala. Ia lantas duga, anak muda itu mesti ada hubungannya sama Tai Kek Tan, karena mana, ia ingin sekalian saksikan kepandainya terlebih jauh. Ia sendiri belum pernah ketemu Teng Kiam Beng, nama siapa ia telah dengar lama. Ia mendongkol karena ia menyangka, anak muda itu datang berguru melulu guna kerut kepandainya. Maka itu, justru P.O. yang sedang terdersak, untuk cegah kekayahannya anak itu, ia lantas suruh P.O. Beng maju. Ia pun bisiki keponakan ini bagaimana caranya untuk ia yani si anak muda. P.O. Beng turut titah pamannya, ia segera maju. Ini adalah kejadian di luar sangkaannya Teng Hiau, Ia jadi kaget berbareng gusar. Anak muda, yang pemah ditolong itu, sekarang hendak balas budi dengan kejahatan. Ia juga lihat rumen bengis dari Tai Kek Tan. Tapi ia tak takut. Kau orang, orang-orang gagah dari Tan Kekau, tua dan muda, kiranya begini saja sifat kau orang kata ia dalam murkanya. Dan kau, kau hendak balas budi kebaikan dengan kejahatan. Bagaimana kau orang bisa menghina orang asing? Baiklah, aku anggap aku telah keliru mcangcinali orang. Sekarang baharu aku tahu tingkah laku kau orang. Ah, bocah, kata P.O. Beng secara menghina. Kau lagi pertunjuk kisah diwara apa? Kemarin ini kau ken tahu asal usulku, sekarang kau datang dengan berpura-pura tidak mengkerti bugae. Kau sebenarnya hendak perdayakan ilmu siayat kita. Bagaimana kau masih berani omong tentang budi? Teranglah rombongan penjahat kemarin ini ada konco-koncomu, kau mengatur tipu supaya kau bisa melepas budi, untuk perdayakan kita. Bukan kepalang mendelunya Teng Hiau watas tuduhan itu, tak dapat ia tahan sabar lagi, maka, meninggalkan P.O. Eng, ia segera serang iga orang itu. P.O. Eng berseru ketika ia sambut serangan itu, ia berkelit sambil terus menyerang, ia gunai T.O. J.U. H.I. atau membawa tangan, diturunkan ke bawah. Ini ada tipu pukulan Liya Hai yang ke-20 sembiian dan ilmu silap Tantai Kekun yang tak pernah diturunkan kepada orang luar. Dengan ia mahuncong, Teng Hiau luputkan diri dari serangan berbahaya itu, tetapi membarangi itu, P.O. Beng rangsang pula ia, kaki kirinya ditekuk, tangan kanannya dimajukan, dari kepalan tangan kanan itu diubah jadi telapakan, lalu lebih jauh, selagi tangan kanan ini dipakai membuka, tangan kirinya menggantikan menyambar. Teng Hiau lihat bagaimana ia hendak digencet. Mulanya ia dapati gerakan orang itu mirip dengan gerakannya sendiri, tetapi di saat terakhir gerakan kedua tangan lawan ini lantas berubah. Ia merasakan bagaimana orang hendak gencet padanya. Tapi ia ada cukup cerdik dan gesit untuk loloskan diri, sambil berkelit sambil putar tubuh, dengan tipunya Tohoan Hanhoan Citschang P.O. atau Tindakan Tujuh Bintang Beruntun, ia sambar lengan kanan orang. P.O. Beng segera tarik pulang lengannya itu, setelah itu, ia berniat mengubah permainannya, akan tetapi dengan ketangkasannya, Teng Hiau rangsang ia, tangan kirinya diangkat, di tangan kanannya menyambar ke arah jalan darah Kie Bun Hiat. Ini ada salah satu pukulan lihai dari Tai Kek Teng. Tan P.O. Beng terperanjat, ia tidak menyangka akan kegesitan orang itu, sambil membarangi menyedot kempes perutnya, ia mundur beberapa tindak, hingga ia pun bisa terluput dari ancaman malapetaka. Setelah ini, keduanya jadi berkelahi dengan hati-hati. P.O. Beng tidak berani memandang N.Teng, Teng Hiau tidak berani lancang menyerang. Pada waktu itu, Seng rembulan telah muncul, cahayanya indah. Seng malam telah datang tanpa terasa lagi. Dalam pertempuran lebih jauh, Teng Hiau menyerang berulang-ulang, gesit laksana naga, dan P.O. Beng di lain pihak, lebih banyak menangkis, dengan sikapnya yang tenang bagaikan harimau mendekam. Gou Hang Hu berdiri dengan lidah diulur keluar, matanya dibuka lecebar-lecebar, bahna kagum dan heran, wajahnya pun berubah. Baharu sekarang ia saksikan pertempuran dasyat seperti itu, pantas ia dengan Jai gampang kena dirubuhkan pemuda itu. Benar-benar anak itu mempunyai suatu maksud, kemudian ia bisiki Tai Kek Tan. Aku khawatir si Beng bukanlah tandingannya. Baiklah kau sendiri yang turun tangan, agar si Beng tidak sampai mendapat malu. Tai Kek Tan urut-urut kumisnya, ia bersenyum. Kau melihat keliru, lau tei kata ia. Buat sembelih ayam, buat apa pakai golok untuk potong kerbau? Kau lihat, pasti P.O. Beng bisa rubuhkan dia. Pandangannya jago tua Tai Kekun ini tidak salah, sesudah bertempur lagi sekian lama, perubahan atau perbedaan, sudah mulai tertampak. Tadinya Teng Hiau garang, ia merangsang, habis itu nampaknya lemah, ia jatuh di bawah angin. Pandainya kedua anak muda ada berimbang, akan tetapi, P.O. Beng dapati pesan dari pamannya, yang suruh ia bertempur dengan cenang-cenang saja, secadang di lain pihak, Teng Hiau pun baharu layani P.O. Beng, satu lawan bukannya enteng, hingga tadi ia sudah keluarkan banyak cenaganya. Gangguan lain bagi Teng Hiau adalah tadi ia sudah dibikin gusar dengan fitnahan P.O. Beng, hingga ia umbar nafsu amarahnya. Setelah melewati babakan yang kelima puluh, P.O. Beng mulai dengan rangsangannya, dari senantiasa membelah diri, ia balas menyeranglah menyerang berulang-ulang, saling susul. Teng Hiau terdesak, hingga ia terperanjat, berbareng mendongkol, tapi karena ini, ia pun waspada. Tiga kah P.O. Beng menyerang, lalu dengan tangan dan kaki, ia gunai tipu silapnya Hoang Sin Jihyehyeka atau sambil memutar tubuh, mengangkat kedua kaki. Dua-dua tangannya dipakai menyerang, kaki kirinya menendang. Sebelah tangannya menyambar ke arah kuping. Inilah serangan hebat untuk Teng Hiau, yang sudah terdesak, akan tetapi dia ada muridnya satu ahli sejati. Dalam saat hebat itu, dia masih cukup gesit untuk tolong diri sambil loncat tinggi, melewati kepala musuh, hingga dalam sekejap saja, dia telah mendekati tembok pekarangan. P.O. Beng berseru saking penasaran, ia seperti putus asa untuk mengejar. Teng Hiau Win Syafia sudah gagal, ia datang untuk berguru, kesudahannya, ia jadi dimusuhkan mereka, berhadapan sama orang-orang lihai, ia tidak punya harapan, ia pikir untuk angkat kaki saja. Maka itu, setelah mendekati tembok, ia loncat lebih jauh, guna naik ke atas tembok, akan kabur. Selagi ia loncat naik, ia dengar bentakan di kuping, turun menyusul mana, kedua kakinya dirasai sesemutan dan kaku, tidak tempo lagi, ia jatuh rubuh. Tai Kek Tan Tau Tau sudah ada di sampingnya pemuda ini, dengan satu tepukan tangan, ia bikin si anak muda mati kutunya. V.I. Teng Hiau rebah tanpa berdaya, ia jadi gusar sekali, maka dengan coba kumpul antro tenaganya, ia geraki tubuh, untuk berduduk, kemudian dengan matim cenyala, ia awasi pihak keluarga Tan. Bagus ia berseru. Malam ini baharulah aku belajar kenal dengan keorang kaum keluarga Tan, tua dan muda, yang semuanya gagah perkasa. Hayo, majulah kau orang semua. Sungguh bagus perbuatan kau orang ini, hingga kalau ini kejadian nanti tersiar dalam kalangan Kang Ngong, kau orang bisa mendapat nama. Kau orang serumah tangga telah kehasil merubuhkan satu anak muda asing, apakah itu bukannya menandakan lihainya keluarga Tan? Tai Kek Tan kerutkan alis mendengar ejekan itu. Bocah, jangan mainlah lidahmu. Ia membentak, hatinya mendengkol. Tidak pernah keluarga Tan menghina orang. Tapi kau harus omong terus terang, karena kita tidak nanti izinkan orang main gila di sini. Apakah aku belum omong terang? Teng Hiau menantang. Pertama-tama aku tidak mencuri, kedua aku tidak merampas, ketiga aku tidak curangi orang. Di bagian mana yang kurang terang? Ia berlaku sangat jumawa. Tai Kek Tan jadi gusar hingga alis dan kumisnya bangun berdiri. Begini kelakuanmu terhadap orang yang terlebih tua ia membentak. Apakah gurumu belum pernah ajarkan kau adat istiadat? Jangan kata Bafaru kau, dalam dunia rimbab kersilatan pada sekarang ini, siapa menemui aku, tidak ada yang tidak berbahasa Ciam Puei kepada kul kau bilang kau berterus terang, sekarang aku hendak tanya kau, kenapa kau datang kemari dengan kerdusa tidak mengerti Bugei? Kenapa kau pakai akal? Baiklah aku gantikan kau bicara. Kau adalah salah secorang dari pihak Tai Kek Teng, kau datang kemari dengan niatan curi rahasianya ilmu silatku, supaya kemudian, kau bisa menjegoi dalam dunia kangu. Tapi apakah kau tahu, cita-cita semacam itu ada pantangannya kau merimba persilatan? Maka baik kau jangan bersandiwara lebih lama. Hayo, omong terus terang. Kau ada pemah apa dari Teng Kiem Beng? Teng Hiau terkejut karena dibukanya rahasia hati itu, tetapi Yat Stap tidak takut, dengan tawar, ia jawab, kau tak berhak untuk cari tahu siapa aku ada. Dengan kedudukan si besar, kau menim di si kecil, tidak, aku justru tidak sudi kasih keterangan pada kau. Sementara itu, Tan Eng Sin, Seng Eng Go, diam-diam kedipi mata pada adiknya. Adik ini lihat itu, tetapi Yat Stap hunjuk rumen gusar. Apa benar kau tidak mau bicara ia bentak? Jikalau kau tetap membandel, aku nanti bikin kau tidak bisa bicara untuk selamanya. Lantas Yat tunjuk dua jari tangannya, mengancam untuk menotok. Teng Hiau meramkan kedua matanya, ia berseru, walaupun kau bikin aku bercacat, tetapi aku tidak sudi bicara. Seumur hidupnya, cuan kecilmu paling tidak takut di ancaman. Tai Kek Tan tarik pulang tangannya, diam-diam ia pujahnya li orang yang besar. Peo Oeng, coba kau geledah dia tiba-tiba ia perintah putranya. Lihat dia ada bawa senjata atau lainnya barang pada tubuhnya. Peo Oeng turuti perkataan ayahnya itu, selagi dia menggeledah, Teng Hiau gusar bukan alang kepalang, hingga ia kertak gigi dengan nyaring. Kau orang ada punya hak, apa akan geledah aku? Ia berteriak. Kau orang tuduh orang baik sebagai orang jahat, apakah ini kelakuannya kau orang yang telah kesohor namanya? Ia gusar tetapi ia mesti mandah digeledah, ia tak bertenaga untuk menentangi. Hak apa aku ada punya? Itulah hak disebabkan kau bangsa cilik, kata Peo Oeng dengan sabar tetap imam, sambil ia tertawa dingin. Ia pun segera dapati sepucuk surat dalam sakunya. Ha, sepucuk surat katanya. Apakah ini bukannya bukti? Tunggu dulu, Tai Kek Tan mencegah. Nanti aku lihat dulu surat ini. Jagotua itu baka alamatnya, kemudian ia buka surat itu, untuk baka isinya, lalu sembari lirik Teng Hiau, ia perlihatkan Roman heran atau kaget. Akhirnya ia sodorkan surat itu pada kandanya seraya sambil ketawa berkata, anak ini benar-benar bukan anak sembarangan.